Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak semuanya bertemu kembali bersama Miss Ros di pelajaran PNK Pada bab 4 ini kita akan membahas mengenai mengolah data Microsoft Excel 2019 Pada bab 4 ini pokok bahasannya yaitu mengenai menyalin data Kemudian menyalin data dengan tombol film dan yang ketiga menyalin data dengan video film dan seterusnya Supaya kalian lebih paham lagi mari langsung saja simak video berikutnya ya Oke Miss Ros sudah menyiapkan sebuah data disini ya Nah jadi kamu bisa lihat disini pada pembahasan pertama yaitu mengenai menyalin data biasa ya Yaitu dengan copy dan paste Oke disini Miss Ros sudah siapkan datanya Data peserta pelatihan bulan Januari Oke sekarang kita akan salin data berikut ini ke sebelahnya ya Langsung saja pertama kita harus blok dulu data yang akan kita copy Kita blok Oke jika sudah kamu boleh klik disini Ini di tab on Nah disini ada copy Boleh klik copy atau ctrl c Tekan copy Nah ketika kalian sudah menekan copy Kamu perhatikan disini ada garis putus-putus berwarna hijau Atau yang disebut dengan markui ya Sekarang kita siapkan tempat untuk hasil salinannya Oke Miss mau salin disini ya Kita letakkan disini hasil salinannya Langsung saja disini tekan paste atau control V Nah sudah kan dia berantakan ininya ya karena tadi kita pastinya menggunakan paste biasa jadi kita harus rapi dulu disini tabel-tabelnya besar-kecil kolomnya sekarang langsung saja ke bagian kedua kita akan menyalin data dengan tombol fill misro sudah siapkan disini sheetnya fill datanya juga seperti di buku kamu yaitu tombol fill ini ada 4 pilihan disini ada down, right, up, dan left dan ini sudah misro sejelaskan down itu untuk menyalin kemana right, up, dan left oke kita langsung saja pertama yang session 1 ini sudah misiapkan disini sudah misketik ya kita akan salin ke bawah ya kita buat dulu range cellnya dimana caranya tinggal block aja kemudian kita siapkan sampai berapa range cellnya oke, mis akan siapkan 1 sampai 7 setelah ini setelah kita siapkan range cellnya setelah kita block langsung saja ke sini ke tombol fillnya kita pilih down ke bawah nah, jadi deh oke, selanjutnya kita akan coba menyalin data sekarang kebalikannya ya dari bawah ke atas oke, kita ketik session 2 supaya terlihat perubahannya ya kemudian kita siapkan range cellnya kita klik lagi tombol fillnya kita pilih yang up atau ke atas nah, sudah kan terlihat hasilnya oke, sekarang kita akan melihat hasil salin berikutnya yaitu kita akan menyalin ke sebelah kanan atau right kita siapkan disini session 3 oke, mis akan siapkan range cellnya sampai kolom S saja setelah itu kita klik lagi tombol fillnya kita pilih right wah, dia tersalin sampai ke kolom E sesuai dengan range cell yang sudah mis buat oke, selanjutnya disini session 4 oke, kenapa mis rose ngetiknya di kolom E? karena mis akan menyalin datanya ke sebelah kiri ya jadi kita siapkan datanya di sebelah sini kita buat range cellnya ke sebelah kiri oke atau left ya kita pilih disini di fillnya left nah mudah sekali bukan anak-anak oke sekarang selanjutnya kita ke fill handle nah di fill handle ini mis rose juga sudah siapkan datanya ya disini ada data penjualan butik maharanya ini sudah ada pada bab sebelumnya mis rose jelaskan tapi disini diulas kembali ya oke, perhatikan disini ada jumlah harga dan total totalnya masih kosong ya sekarang kita isi dulu untuk menggunakan fill handle ini kita harus isi dulu totalnya dengan rumus ya sama dengan karena total ini berarti jumlah dikali harga ya klik cell jumlah yang 25 dikali nah dikali ini bintang ya cell D5 oke kalau sudah tekan enter nah ini dia hasilnya oke gimana caranya menyali data dengan fill handle oke kamu aktifkan dulu cellnya disini di E5 kamu arahkan usurnya ke bagian kanan bawah nah sudah munculkan nah tombol fill handle nya tanda plus kita klik tahan tarik ke bawah nah dia otomatis terkopi perhatikan misklik disini hasilnya disini rumusnya ya dia otomatis tersalin oke selanjutnya distribusi oke distribusi data ini seperti yang ada di buku kalian miss Ross juga sudah siapkan datanya akuntansi manajemen terpajakan keuangan publik nasional disini miss ngetiknya pertama kali di cell A1 ya walaupun dia panjang sampai ke kolom H tapi perhatikan ketika di klik di B disininya kosong ya karena memang miss Ross mulai mengetiknya di cell A1 dan di J1 ya oke sekarang langsung aja kita distribusikan kamu klik ini cell yang pertama kamu mengetik tadi aktifkan kemudian klik tombol cell nah disini ada pilih justify klik justify ya kemudian klik ok nah perhatikan katanya terdistribusi satu per satu per baris akuntansi manajemen perpajakan keuangan publik nasional ada 6 ya oke sekarang yang kolom J ini akan diselus besarkan itu pendistribusian datanya oke sekarang kita lihat ya bagaimana hasilnya perbedaannya dengan yang tadi kolomnya ukurannya lebih kecil kalau yang ini lebih besar ya kita tinggal aktif pada cell yang pertama kali mengetik kemudian klik tombol fill setelah itu pilih justify klik tombol ok nah ini dia perbedaannya disini akuntansi yang keduanya manajemen perpajakan yang ketiganya keuangan publik nasional nah jadi dia akan terdistribusi sesuai dengan panjang pendeknya kolom ya jadi tergantung panjang pendeknya kolomnya oke gampang bukan oke selanjutnya disini kita akan menyalin data ke sheet lain yaitu kembali ke data penjualan butik maharan ini seperti yang ada di buku kalian di halaman di halaman 87 ya ini menyalin data ke sheet lain kamu tinggal pilih disini di blog kemudian klik copy nah disini sudah siapkan sheetnya ada januari ada februari nah misalkan salin ke januari disini kemudian kita tinggal pilih dulu salah satu selnya diaktifkan dimana yang mau diletakkan ini pengen pertamanya disini di A1 ya tinggal klik tombol paste ya atau ctrl V nah kenapa dihasilnya seperti ini coba perhatikan nah ini karena menggunakan paste biasa jadi disini yang tersalin hanya rungs-rungsnya seperti ini oke kita ctrl Z ya nah coba kalau kamu menggunakan paste spesial nah disini ada ini formula yang sudah misalkan jelaskan juga sebelumnya ada formula kemudian ada yang cuma value coba kita pilih formula ya nah atau disini kita pilih nah ini dia tip source kolom let banyak ya pilihannya ya paste spesial ini paste spesial ada formula spelius forma yang banyak tuh kita pilih aja disini yang yang ini ya yang sesuai oke kita lihat nah tapi dia disini tersalinnya lihat sangat sama dengan yang ada pada data sebelumnya bukan nah ini misros menggunakan paste keep search column with ya dia mau muncul lagi jadi inilah fungsinya ketika kalian mengklik drop down paste disini banyak muncul pilihan ya jadi ketika kamu copy paste seperti ada di kasusnya ketika misros copy ternyata dia tidak sama hasilnya dengan yang kalian inginkan berarti kalian menggunakan block yang ada pada paste dan pilih sesuai dengan yang kalian inginkan pastenya ya oke sampai sini sangat bisa dipahami anak-anak oke mudah sekali oke cukup sekian ya materinya hanya sampai menyalin data saja oke kemudian kita lihat di paste spesial menggunakan pilihan values ya sekarang kita block kita copy kita siapkan di februari tempatkan paste kemudian ini values nah dia yang terjadi jadi hanya nilainya saja yang di copy nah perhatikan ini disini bukan rumus kan tapi nilai berbeda dengan yang tadi oke yang ini ketika misklik lihat adanya rumus disini ya mudah sekali ya anak-anak kamu bisa aplikasikan disitu kamu bisa praktekkan gimana caranya paste copy paste data atau menyalin data ke sit lain kemudian sekarang kita coba cut kita coba memindah data dengan menggunakan cut oke karena tadi sudah copy sekarang kita tidak copy kita siapkan dulu sheetnya disini setelah februari kita siapkan sheetnya disini oke kita cut kita pindah data januari ini ke sheet 1 ya ctrl ctrl atau kamu tekan kombo cut disini sama dia akan muncul garis putus-putus berwarna hijau setelah itu disini kamu tinggal langsung aja tekan paste atau ctrl nah ini jadi yang terjadi adalah hasilnya ter copy ya perhatikan ya jadi dia kenapa tadi rumus dia terlalu kecil kolomnya akan muncul kayak gitu ya jadi harus dibesarkan jadi kan kita lihat di sheet januarinya nah hilang kenapa hilang karena memang cut ini dia memindahkan data jadi data aslinya akan pindah ke tempat yang baru berbeda dengan copy kalau copy tadi ketika kita meng-copy atau menyalin sebuah data kemudian kita letakkan hasilnya dia data aslinya tidak akan hilang kalau di-cut data aslinya akan hilang dia berpindah ke data yang baru ke tempat yang baru oke mudah kan anak-anak oke anak-anak bagaimana praktek tadi di bab 4 ini sangat mudah sekali ditajari ya karena ini hanya mengenai menyalin data saja kemudian memindahkan data dari sit satu ke sit lain sangat mudah untuk dipahami ya baik semoga kalian bisa mengaplikasikannya dengan baik ya mengenai pembelajaran yang ada di bab 4 ini oke cukup sekian dari ini sekurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati